Ya Pemirsa, menjalani ibadah puasa dan merayakan lebaran saat pandemi COVID-19 seperti sekarang tentu bukan perkara yang mudah. Seperti kisah Bupati Kerawang, Selika Nurahadiana yang pernah menjalani isolasi selama 20 hari karena terpapar COVID-19. Dan berikut tips Bupati Kerawang mengisi waktu selama PSBB setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Lebaran aman, gamudik, tetap asik. Kalau tidak dikatakan perasaan pasti sedih banget karena sangat berbeda. Tapi ya harus tentunya tetap kita syukuri karena kita masih diberikan nikmat sehat. Nikmat sehat, apalagi saya sempat dirawat. Alhamdulillah nggak merasa jendung, apalagi jujur 20 hari itu kan aku di rumah sakit. Jadi mungkin ya bersyukurnya tuh mungkin karena aku lebih pernah, aku pernah merasakan gitu loh. Di rumah itu jauh lebih nyaman daripada ketika aku dalam masa isolasi di rumah sakit. Situasi hari ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita tahu kalau tahun sebelumnya kan kita bisa kumpul sama keluarga, salat bersama, kami di Karangpawitan. Pada tahun ini tentunya berbeda sekali karena memang kami dihimbau untuk melaksanakan salat Edo Fitri itu di rumah masing-masing dengan keluarga terdekat. PSBB itu kan dibatasi masyarakat ini untuk beraktivitas. Dan outputnya tujuannya jelas. Gimana mata rantai penularan COVID ini nggak ada gitu lah. Apalagi mohon maaf, udah lebaran ini arus balik ini kan tinggi. Bukan hanya makna PSBB atau relaksasi, tapi yang terpentingan kesadaran masyarakat. Hal yang harus diperhatikan untuk daerah-daerah yang ada industri. Kenapa? Karena kan kita tahu lah, satu pabrik itu biasanya karyawannya bisa ratusan sampai ribuan. Sehingga ini juga kan tempat untuk orang berkumpul banyak. Kami berkomunikasi dengan pihak industri. Karena biar gimana pun kan tetap ekonominya harus jalan. Tapi ya tetap masyarakat harus sehat, karyawan harus sehat. Karena memang kebijakan kami ketika memang ada yang dicurigai dia reaktif atau terkonfirmasi positif, maka satu divisi itu harus tutup. Ketika udah ada kebijakan, ya masih ada lah yang memang tidak menganggap penting atau menganggap, ah korona ini mungkin ya mungkin gitu lah. Jadi menganggap enteng yang pernah kena dengan saya tanpa gejala loh. Dan pada saat itu juga memang kebetulan ada suatu momen yang dinyatakan ada yang positif. Dan langsung kita aware ya, langsung saya langsung hubungin dan akhirnya terdeteksi diri kita. Coba bayangkan, yang pada saat itu mungkin dia nggak tahu dirinya tuh kena. Kejadian itu kan akhirnya dari Karawang ini, dari 14 yang pertama kali disuap itu 7 orang kena. Artinya apa? Kita nggak pernah tahu apakah kita ini sebenarnya positif atau negatif. Karena tidak semua juga yang positif ada gejala. Coba kita berpikir, kalau itu kejadian pada diri kita, pada keluarga kita, pasti kita menyesal. Menyesal untuk keluar rumah yang halnya, keluar rumah untuk yang nggak penting gitu loh. Menyesal untuk kita kumpul-kumpul yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan untuk saat ini doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teseli, Bupati Karawang, mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Karawang, untuk kita bersama-sama menjaga dari kita, dan juga tetap kita memperhatikan rotap-rotap kesehatan agar kita terbebas dari penularan COVID-19. Lebaran tetap aman, nggak mudik tetap asik kita bisa kumpul di rumah bersama keluarga atau dengan teman-teman terdekat kita. Dan juga kita bersama-sama bisa mutus mata rantai penularan COVID-19.